Direktur utama Perum Bulog, Bayu Krishnamurti, mengatakan, Bulog akan impor 2 juta ton beras untuk 2024. Hal itu dilakukan sebagai langkah menjaga stok cadangan beras pemerintah atau CBP untuk bantuan pangan beras hingga operasi pasar atau SPHP. Hal itu diungkapkannya dalam diskusi direksi Perum Bulog dengan forum wartawan Bulog di Bulog University beberapa waktu lalu. Yang untuk 2024 sudah diputuskan 2 juta di dalam alokasi itu. Tapi ini masih proses, kami belum pegang di dokumen ini. Tapi insya Allah sih akan berkanya. Mengenai target pengadaan dalam negeri, sangat dinamis. Pada saat ini masih sangat awal, saya katakan tadi masih sangat sedikit yang sudah menanam. daerah-daerah setelah produksi baru mulai, ya November kemarin dan Desember ini baru mulai. Kita, makanya saya harapkan, kita memantau dengan sangat sesama kekemarinnya, berapa yang bisa kita serap dari dalam negeri. Bulog akan menyerah berapapun yang bersedia dari dalam negeri, dengan ketentuan yang berlaku, yaitu KPP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!